Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi di Pipit Angelia channel Kali ini aku membahas tentang keajaiban menduakan orang lain Nah disini kebanyakan kalau doa itu kan kita sering untuk kita sendiri ya Kepentingan kita gitu Jarang sekali kita mendoakan orang gitu Nah sekarang aku mau sharing tentang keajaiban menduakan orang lain Tonton terus videonya ya Nah dalam berdoa kita tidak boleh egois Selain untuk diri sendiri doakan juga orang lain Nah ini salah satu kutipan yang aku dapat di buku Mahnet Rezekiah Karya Ustadz Nasrullah Nah jadi pada saat kita mendoakan orang lain Kita tuh sebenarnya sudah mampu mengikis ego gitu Jadi kita gak egois, gak mikirkan kita lagi Tapi kita juga memikirkan orang-orang di sekitar kita Dengan mendoakan dia tadi, mendoakan mereka Supaya mendapat kebaikan yang juga kita dapetin Atau kebaikan yang ingin kita dapatkan gitu Jadi kita juga mendoakan orang lain Nah disini apa ya Karena kita mendoakan yang baik Otomatis kan perasaan yang kita akses pasti baik dong waktu itu Nah sementara kan kita tahu Bahwa apapun yang kita lakukan Sejatinya itu untuk kita sendiri gitu Bukan untuk orang lain gitu kan Sekipun itu kita Dalam perilaku kita tuh Apa kita berikan atau Kita tujukan kepada orang lain Nah doakan tulus dari hati Jadi kalau mendoakan orang lain Itu kalau yang orang yang berbuat baik kepada kita Itu mudah banget Tapi tantangannya disini Kita mendoakan orang lain Itu yang Apa berbuat gak baik sama kita Jadi perasaan kita dikecewakan orang Disakiti orang Itu kan otomatis ketika kita Emosi Marah Kecewa gitu ya Kayak mau mengumpat Mencelak gitu Dan tahan Tapi kita langsung Balas dengan Mendoakan yang baik sama dia Nah itu yang Aku rasa itu langsung plong Kita hati kita tenang Kita gak Gak marah Yang tadinya mau marah Gak jadi marah Yang tadinya mau kesel Gak jadi kesel Karena kita memberikan yang baik sama dia Gitu Terlepas dia memberikan yang gak baik sama kita Kita kayak nangkis aja gitu Nangkis dengan doa tadi Akhirnya kita gak Gak terbawa emosi gitu Yang ada Kita tetap dalam posisi yang tenang Nyaman Dan tidak Mengikuti Atau tidak Apa ya Terbawa-bawa Alurnya dia gitu Nah disini kita ambil Filosofi lebah Jadi lebah itu kan memberikan Tidak makan Kecuali yang baik Tidak memberi kecuali yang baik Dia cuma Ngasih yang baik Nah apapun yang Yang lebah lainnya Lakukan sama dia Yang dunia luar Lakukan sama dia Dia gak peduli Dia tetap menambar kebaikan Yang dia kasih Cuma kebaikan Pada akhirnya apa Kebaikan yang dia Tanem itu Malah justru Bermanfaat untuk orang Bisa nyemuin Penyakit kan madunya itu Dan segala macam Jadi Disini Allah memberikan Pelajaran itu Untuk kita Selalu membalas Kebaikan itu Dari lebah Jadi lebah itu Kecil Tapi manfaatnya Banyak Atau Luas Nah kenapa Enggak kita Ambil pelajaran Dari Si lebah ini Tadi Karena ini Perempuan lebah ini Ada di Al-Quran ya Ini gak Sembarangan Allah Memberi perumpamaan Kepada lebah Agar apa kita Contoh gitu Karena perlakuan Orang lain Kepada kita Itu Urusan dia Sama Allah Sementara Urusan kita Itu Adalah Terus Berbuat Baik Nah seperti Hadis yang diriwayatkan Muslim Tidak ada seorang Muslim pun Yang mendoakan Kebaikan bagi Saudaranya Sesama Muslim Tanpa sepengetahuannya Melainkan malaikat Akan berkata Dan bagimu juga Kebaikannya sama Nah kalau kita Apapun yang kita kasih Ya ke orang Kebaliknya kan ke kita Dari saat orang Nggak sih keburukan Jawa mau dong Kita terima gitu Dengan cara apa Dua akhirnya baik Balas yang baik Itu kita gak nerima loh Kelakuan kamu yang buruk Jadi aku gak mau Nangkep gak mau nerima Nih Apa aku tangkis nih Dengan kebaikan Jadi Kita gak nerima Impact dari apa Keburukan dia gitu Tapi Justru kita Mengeluarkan yang baik-baik Kebaikan Itu yang kaisah Kita kasih ke dia Sebenarnya Untuk diri kita juga gitu Supaya hati kita tenang Nyaman Lapang gitu Apalagi Karena kita udah gak peduli Mau gimana pun orang Yang kita Urusan kita adalah Cuma berbuat baik Nah Mendoakan orang lain Ini bisa kita lakukan Kalau teman-teman Mungkin punya hajat khusus Sedang punya hajat gitu ya Coba doakanlah Orang lain yang juga Memiliki impian yang sama Dengan kita Atau Doakan orang lain Yang sudah mencapai Impian mereka Artinya mereka sudah Pada titik Dimana kita yang inginkan Gitu Atau kita udah merima Apa yang kita mau Tapi jika sedang Tidak ada hajat Keinan khusus Jangan putus asa Sorry Jangan putus Untuk tetap Dan terus mendoakan Kebaikan untuk orang lain Jadi gak cuma pada saat Kita punya hajat aja Itu adalah menjadi Satu kebiasaan Akhirnya Karena kita Yang keluar dari kita Cuma yang baik-baik Gitu Ini menjadi kebiasaan Dan ini pernah ya Aku terapin Waktu aku ada masalah Di kantor Dulu ya Aku dikejar-kejar Kayak rentenir gitu Padahal urusan kantor Bukan rentenir sih Orang gitu ya Apa kantor Aku punya hutang Sama orang Tapi orang itu Ya aku yang dikejar Gitu Tapi aku gak Sumpah serapahnya dia Tekanannya dia Aku tetap bales Dengan baik Iya sabar Kami usahakan Seperti itu Tapi lama-lama juga Kita tertekan kan Gitu Lalu aku doakin Gimana ya Supaya aku nyaman Gitu Gak kayak gini Gitu Ya aku doakin dia Yang baik-baik Ya Allah Mulihakan dia Bahagian dia Cintai dia Sayangi dia Mudahkan segala urusannya Perbanyak dan perluas Rezekinya Aku diberi waktu Dua minggu Ya di kantor aku Waktu itu Eh Selama dua minggu itu Aku doa untuk dia Yang kayak gitu Tepat di hari hanya Itu teman-teman Kantor aku punya uang Untuk mau Bayari hutangnya Sama dia gitu Jadi aku Ya Allah Takjub banget aku Masya Allah ya Ini bener-bener ajaib Ini disitu aku merasakan Keajaiban Mendoakan orang lain Teman-teman Nah Dari sana Aku sampai sekarang Masih Terus kupraktekan Jadi Apapun yang orang lain Lakukan Itu urusan dia Sama Allah Urusan aku Cuma berbuat baik Aku mau Yang masuk yang baik Aku juga Aku punya yang baik Nah itu yang aku terapin Sekarang gitu Karena itu emang Bener-bener Apa ya Takjub ya Ajaib banget gitu Makanya judulnya ini adalah Keajaiban Mendoakan orang lain Karena emang Bener-bener hasilnya ajaib Nah Teman-teman bisa coba Yang punya Hajat khusus Hajat mendesak Atau yang sedang Tidak punya hajat Nanti pada akhirnya terbiasa Untuk mendoakan Kebaikan Untuk orang lain Jadi Kita gak jangan peduli Orang bagaimana dengan kita Yang kita pedulikan Adalah diri kita Jadi Diri kita harus tetap Dan selalu Mengeluarkan yang Baik-baik aja Nah Itu dulu Sharing dari aku Terima kasih Semoga video kali ini Bermanfaat Dan bisa menjadi pencerahan Untuk kita semua Tentunya ya Untuk menjadi lebih baik lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh